selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita tunggu kering ya dan pastikan benar-benar tidak basah pada saat pemasangan perdam roda fender ini guys jadi nanti kita akan pasang dua layer pertama di bagian body kedua di bagian cover plastiknya nih guys nah sekarang kita lihat proses untuk pemasangan perdam roda di bagian roda belakang ya guys nah untuk roda belakang ini karena cover fendernya gak ada ya guys jadi kita menggunakan perdam silent coat 4mm untuk pemasangannya ini lebih tebal dan sudah pastinya dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda dan juga pada getaran pada saat kita berkendara atau sedang jalan akan terasa lebih sempurna lagi dengan menggunakan 4mm seperti ini guys nah seperti yang tadi saya sudah bilang cover fendernya hanya kecil tapi kita tetap tambahkan dengan menggunakan perdam silent coat isolator bahannya ini menyerupai busa foam untuk lemnya mengandung serat fiber sehingga memiliki daya rekat yang sangat kuat nah untuk bagian roda depannya kita menggunakan perdam yang lebih tipis yaitu silent coat fibro dengan tebalnya adalah 2mm setelah selesai pemasangan perdam ini kita tentunya roll ya supaya perdamnya dapat menempel dengan baik nah ini adalah cover fender roda bagian depan yang berbeda dengan roda bagian belakang ini kita akan pasang secara keseluruhan dengan menggunakan perdam silent coat isolator tebalnya adalah 6mm bahannya mengandung busa foam dan ini juga tahan air dan juga tahan panas sehingga aman banget digunakan pada bagian eksterior mobil selain itu bahan perdam silent coat isolator ini sangat ringan sehingga kalian tidak perlu khawatir kalau cover fendernya akan lepas karena berat nah buat kalian yang mobilnya menggunakan velg diameter besar dengan profil ban tipis kalian mungkin bisa aplikasikan pemasangan perdam fender roda ini supaya tidak terlalu berisik pada saat berkendara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati